selamat menikmati ya itu ada dua versi ya yang dikenal itu yang pertama mungkin perlu dibicarakan istilah gili tugel itu ya karena kan toponin gili tugel itu ada dua istilah ya yang pertama gili tugel itu kan gili jalan tugel itu kan terputus jadi jalan yang terputus karena memang ada perpotongan tiga jalan yang kemudian ke arah yang menuju ke arah pendopo itu kan terputus karena kan jalan itu berada di pertigaan simpang tiga antara jalan yang dari selatan menuju ke selatan itu ada air hakim kemudian yang ke arah barat itu ada perpotongan dengan jalan Jendral Sudirman kemudian yang ke arah utara itu kan yang menuju ke jalan Pangeran Tiponogoro dan kemudian juga nanti menuju ke Amadiani tapi ada yang menyebutkan toponin bukan gili tugel tapi gulu tugel nah gulu itu kan leher tugel itu kan terputus nah dari istilah gulu tugel itu konon itu berkaitan dengan satu ada yang menyebutkan di tempat untuk memancung ya memancung rakyat yang kemudian apa yang dianggap melawan kompeni baik pada masa versi VOC maupun Belanda kemudian versi jalan itu kan kalau kita lihat jangan lihat kondisi sekarang ya di kondisi itu kan wilayah sekitar gili tugel itu kan wilayah yang dekat dengan wilayah pendopo wilayah peringgitan tepatnya dan kemudian wilayah Paseban disitu menarik karena versi yang pertama gili tugel itu merupakan versi perlawanan dari Raden Pandi Cokronegoro apa Cokro apa itu nanti itu Bupati Kaloran yang kemudian melawan Dendless pada saat itu kan Dendless membutuhkan tenaga kerja untuk pembangunan jalan yang disebut dengan jalan POS atau Grute POS WIB nah kemudian Bupati Pandi Cokronegoro kalau tidak salah itu kemudian marah karena set plan jalan itu jalan POS atau Grute POS WIB itu melewati melewati wilayah peringgitan dan Paseban nah ini merupakan wilayah-wilayah yang dianggap melanggar privasi rumah apa ya kekuasaan elit jawa tradisional jadi jalan Grute POS WIB itu melewati itu asibatnya kemudian Raden Pandi itu melakukan perlawanan terhadap kolonial kolonial Belanda waktu itu saat itu adalah pada masa Dendless nah versi yang kedua itu berkaitan dengan Perang Sampioh jadi Perang Sampioh itu Perang dua-duanya mati nah Perang Sampioh di Tegal itu dikenal Perang antara Adipati Tegal Mertalaya atau Martoloyo dengan saudaranya Martapura nah Perang Sampioh itulah kemudian menyebabkan Martalaya tertusuk keris si kasurnya Mertapura Mertapura tertusuk keris yai sepuhnya Mertalaya kematian kedua itulah yang membuat salah satu pekatik atau istilahnya tukang rawat kuda dan juru pencari rumput itu namanya terkenal yaitu gendowor itu membuat gendowor ini marah dan kemudian menggerakkan kekuatan perlawanan terhadap VOC nah setiap ada VOC yang ditemui dia tebas nah proses penebasan itu berlangsung yang sekarang ini kita kenal dengan tempat wilayah kilituk-kelituk ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jaton selamat menikmati selamat menikmati